Bisa-bisa kita sebentar ini bahwa mungkin masih banyak yang belum tersosialisasikan secara utuh kepada kami di Kabupaten Kota Namun kami di Kabupaten Kota, khususnya Kota Padang Panjang, siap untuk menyukseskan program obsesiwa ini khususnya untuk Kota Padang Panjang Memang untuk Kota Padang Panjang takdir-kira tidak terlalu banyak, karena memang kondisi populasi kita di Padang Panjang Dengan luasan barang kita yang memang cukup terbatas, target akseptor kita pada tahun 2017 ini adalah 481 ekor Ini targetnya, kita berikan target sebanyak ini, dan realisasinya sampai kondisi 26 April itu sudah diangka 100 ekor Nah, target persentasinya adalah 20,8 persen Kemudian target PKB kita pada tahun ini adalah 327 ekor Dengan realisasinya sampai saat ini mencapai 51 ekor Dan itu persentasinya adalah 15,6 persen Kemudian target kehadiran kita adalah 295 ekor Dengan realisasinya sampai kondisi ini baru 2,6 ekor atau 9,8 persen Ini kalau kita lihat April sudah habis, ini seharusnya kan mungkin ini apa namanya Memang butuh upaya pencapaian peningkatan pencapaian kita lagi pada beberapa kondisi Dan tentu hal ini akan menjadi perhatian dari kita bersama untuk mencapai capaian target yang sudah ditetapkan kepada kita Kami dari Pempat COVID-19 ini Dijinkan pada kesempatan yang baik ini Bagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Gadis tadi Dalam rangka kita melaksanakan koordinasi ini Tentunya kita ingin menyamakan dulu persepsi Namun ada beberapa hal sebelum kami masuk ke materi Bahwa kedudukan dan fungsi dari balai veteriner Ini sesuai dengan perlentan yang ada Itu sebagai penanggung jawab Supervisi perasaan usur-usur di beberapa kawabatan Untuk Sumatera, Bandara itu ada 5 kabupaten kota Termasuk ada badan panjang, lebih tinggi, payah kumpul, balai aman, dan pesisir selatan Sedangkan kalau Yatulia Haryo itu Ibu dan Imil Dan ini dalam patek yang secara totalitas siwap PKB 2 lahir 2 Kemudian bulan marah IB-nya 7, PKB-nya 23, lahirnya 6 Bulan April seperti itu juga Jadi IB-nya 19, PKB 15, dan lahir 2 Yang perlu kita lihat disini adalah grafiknya IB di bulan marah itu terjadi penurunan dibanding dengan bulan terbaru Dan apabila bajunya yang di atas disini Seterusnya pada jumlah IB yang dilaporkan Yang disisir itu papan uang kategor Kemudian PPAD, papan uang kategor Sedangkan apabila akhirnya adalah Bapak Pembangunan Terima kasih